Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Pembangunan pulau reklamasi di pesisir utara Jakarta justru berpotensi menjadi penyebab banjir di ibu kota. Ketika terjadinya adanya pulau reklamasi, kemudian sungai itu kan mengalami perlambatan. Perlambatan aliran menuju ke laut. Ketika terjadi perlambatan, otomatis ada sentimentasi, ada pendangkalan sungai. Ketika terjadi pendangkalan sungai, otomatis daya tampung sungai menjadi sedikit. Ketika daya tampung sungai menjadi sedikit, maka akan timbul banjir. Sikap pemerintah yang terkesan memaksakan pelaksanaan reklamasi di Teluk Jakarta menimbulkan pertanyaan besar. Karena selain berpotensi merusak lingkungan, pembangunan 17 pulau buatan ini dinilai hanya akan menguntungkan sebagian kalangan saja. Kalau sudah dipatahkan, apa argumen kita, ya kita sudah selahkan, apa, mengklamasi jalan terus. Sekarang memang salah kita. Tapi kalau pihak Pak Luhut, pemerintah dalam ini memang keliru, maka sebaiknya apa yang disampaikan Mas Anies dan Senyata Keuno, sejak dulu sudah betul. Sentikan. Taipan ini kan memang justru yang mendesain sejak awal ya, tentang proyek ini, karena pertimbangan utamanya itu adalah bisnis. Dari seluruh pulau itu, potensi untungnya saja, sampai 516-an triliun. Kerugian besar yang diderita nelayan posistir utara ibu kota harus menjadi pertimbangan pemerintah sebelum melanjutkan megaproyek reklamasi Teluk Jakarta. Karena Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tim Liputan MNC Media melaporkan.